Nah kemudian tahun 78 April, saya juga dapat undangan dari Harvard University untuk ngajak Arum Diram. Nah kebetulan waktu itu mereka tuh taunya bahwa saya tuh melatih di Citarum gitu, melatih anak-anak. Nah kemudian surat itu disampaikan ke saya, mereka menanyakan sungai yang mana di Indonesia yang bagus untuk Arum Diram. Nah kemudian mereka ini alumni dari Harvard University, itu pengalamannya di Colorado semuanya. Jadi mereka Colorado udah terkenal di Amerika, mungkin Pak Ewan yang bisa cerita di sana. Jadi kalau pengalaman di sana itu sudah, maka mereka nanya, gimana kira-kira yang bagus. Kebetulan saya kan orang Kalimantan, ya saya katakan ya Kalimantan yang bagus saya bilang, untuk Riam Diram, untuk ini olahraga Arum Diram. Nah di sana lah pada bulan April tahun 78, kita berangkat. Yang jadi kendala untuk saya, karena waktu itu belum ada transportasi, kita semua melalui sungai. Jadi dari Samarinda, itu pakai kapal motor sampai ke Longiram. Itu tiga hari, tiga malam. Kalau sekarang sudah jandarat, satu hari, udah sampai satu hari udah nyampai. Nah dari situ, kita pakai kapal yang agak kecil, sampai ke Longbagut, kemudian Longbagut, terus ke Longapari. Jadi semua perjalanan itu saya tempuh satu minggu, sampai ke Longapari. Nah itu sudah mereka bawa perahu yang sudah canggih, apon. Tapi tidak secanggihnya sekarang. Kalau sekarang kan begitu masuk air, keluar sendiri. Kalau dulu enggak masuk air, kita harus timba dulu, kita balikin dulu gitu. Itu zaman itu ya. Jadi sangat beda sekali. Nah sampai dari Longapari, mungkin saya cerita pengalaman saya lah. Nah karena itulah mungkin pengalaman pertama, ekspedisi menggunakan prokaret kita. Nah sampai di Longapari, kita tiga hari yang berbicara. Karena di situ ada wabahnya, kolera. Setiap hari ada yang meninggal. Nah saya itu, tim saya itu, salah satu itu dokter dari Angkatan Udara Amerika. Nah kemudian salah satu itu wakil wali kota New York. Nah, dan mereka semuanya alumni dari Harvard. Nah terus yang lainnya ada Alipo. Nah dokter ini membantu di sana. Kita bawa ini input, tapi kan enggak banyak. Kita bawa tadi sekedar untuk perjalanan. Itu habis semua dipakai. Sehingga akhirnya, Karena dokternya sudah enggak bisa lagi berbuat apa-apa, karena obat sudah habis. Akhirnya yang nanya ke saya bagaimana? Ya saya bilang, Ya kita juga tidak bisa berbuat banyak di sini. Akhirnya saya tidak izin ke penduduk di situ, untuk kita meninggalkan peringkat. Itu tahun 78 April. Nah kemudian kita melanjutkan pakai perahu kayu, menempuh sungai Kastau. Karena itu sudah melewati riang-riang, dan itu perahu teringkali ditarik. Sampai ke Arminitis. Sampai di Arminitis, Nah dari situ dah kita mulai start, Itu total perjalanan itu sudah akhir dua minggu. Berikut tiga hari tertahan di Longapari. Nah kemudian dari sana kita jalan kaki, Satu minggu. Bawa penduduk sempat untuk menitul barang-barang kita termasuk perahu kayu. Menempuh itu perundungan muler. Tembus ke hulu sungai Busang di Kalimantan Tengah. Nah di sungai Busang itulah kita baru mulai menggunakan perahu kayu. Kita menggunakan tiga perahu kayu. Nah waktu itu yang ikut dari Indonesia, Mapala Uwi itu saya sendiri, Kemudian empat orang itu dari orang Amerika. Karena mereka lah yang punya peralatan yang cukup, Kemudian juga biaya kalau kita biaya sendiri, Tidak mampu pada waktu itu. Jadi pakai tiga perahu kayu. Tapi semuanya ya masih mudah lama. Yang dua itu masih belakang, Yang satu itu yang akun biasa. Semua merk akun. Nah dari sanalah kita mulai start. Nah penduduk yang mengantar kita pulang semua. Nah kemudian kita berlima mulai turun. Dengan tiga perahu kayu. Nah itulah kita mulai... Nah setelah kita lewatin, Mereka sendiri setelah ini, Awalnya mereka merasa mereka tuh Dari Colorado ya. Colorado yang terkenal riapnya di dunia. Dia menganggap. Ese. Ternyata baru kita start. Terbalikkan mereka. Dua perahu terbalik. Dan perahu saya di belakang. Nah saya menolong mereka. Sejak itu komando ini diserahkan ke saya gitu ya. Jadi sebelum menempuh riap, Mereka konsultasi dulu tanya saya gitu. Memang riap-riap di Kalimantan itu ya mungkin Di tempat kita yang lain juga sama. Seringkali airnya itu, Pada waktu kita mendarat, Itu cuaca bagus terang. Nah mereka kan mengajak kita untuk Camping itu, Pasang tenda di batu-batu, Kan di pinggir sungai. Saya melarang. Saya bilang bahaya. Kata-kata kita di daratan. Besok pagi begitu kita bangun, Itu batu-batu itu sudah habis. Disapu oleh air. Jadi biasanya, Banjir itu disana namanya, Mungkin banjir pandang ya, Kalau di Jawa. Tanah, sepura. Nah itu biasanya, Ujar dulu, Tapi cepat kira terang. Nah sehingga banjirnya, Dari-dari dia menerah datang. Jadi bayangkan, Kalau kita tidak, Kita tetap masang tenda di pinggir sungai, Ya kita akan habis berserah oleh banjir. Nah itu pengalaman saya, Waktu keinggisi itu, Nah sejak kelah mereka, Setiap kali ini selalu menanya, Bagaimana ini jalan. Terus waktu, Mau masuk ke riam-riam. Kita kan survei dulu, Kira-kira bagaimana, Kita dimasukin apakah riam. Setelah mereka terbalik itu. Itu pun terbalik, Perahu saya juga, Sempat kesedot gitu, Dua kali. Kesedot, Puncul lagi. Cuma satu yang kainnya kan, Perahu tidak boleh, Miring. Jadi mesti tetap lurus gitu. Sehingga masuk ke riam di depan, Dia tetap lurus gitu. Tapi kalau miring, Kita pasti akan terbalik gitu. Dan itu mereka cerita. Memang, Riam-riam di sana, Menuduk-menuduk, Itu, Sanya kan banyak, Kayu-kayu, Yang berkesebangan. Itu kalau di, Di pusaran air itu, Berdiri gitu. Kayu-kayu yang, 58 orang gitu, Itu berdiri. Bayangkan kalau perahu karet, Masuk ke riam di depan, Berikut kita, Itu akan, Abbas. Nah, Untuk, Menghadapi hal-hal yang begitu, Nomor satu, Kita jangan panik. Karena, Alam itu tidak kesedirawan. Nah, Kita usahakan, Untuk berpegang di perahu karetnya. Karena kalau perahu karet, Kalau perahu karet kan, Kalau perahu karet kan, Kalau perahu karet kan, Kalau perahu karet kan, Percuma, Di tempat-tempat yang begitu, Perahu karet, Jadi waktu di seluruh ke bawah, Ya kita ikutin aja, Jangan melawan. Nanti sampai ke bawah, Nanti akan keluar, Terus dia akan menepis diri. Nah, pada waktu itu lah, Kita akan, Kita berenang, Untuk nyamatkan diri. Tapi kalau kita ke bawah, Kita melawan, Tenaga kita habis, Dan disitulah yang banyak korban. Nah itu pengalaman di Riau. Oke, Bagaimana? Oke, Mas Jati, Terima kasih sekali, Cerisannya luar biasa ya. Pengalaman sudah satu minggu hingga dua minggu, Satu minggu sampai Longapari ya om ya? Iya. Iya. Kemudian dua minggu saya jatuh bisnis, Hingga air uritis ya? Sudah menggunakan preko afon. Kalau boleh tahu, Kalau boleh tahu, Mas Jati, Itu saat itu, Referensi teknik arun jeram, Tertentu sudah mulai dicari, Atau punya referensi-referensi teknik? Belum ada, Belum ada. Jadi sungai pun karena saya orang Kalimantan, Saya sendiri belum pernah melewat itu sungai. Yang jadi pertanyaan untuk saya pada waktu itu, Karena kita kan sampai di hulu Sungai Mahakam, Itu kan sungainya putus. Dalam kaki baru tembus, Karena sebuah sungai di tanah itu, Berhulu di tengah-tengah Kalimantan. Sehingga kita penyewa pesawat TESNA, Untuk survei, Yang putus ini, Nah sebenarnya survei pun tidak ada, Tidak ada ininya lah gitu ya, Tidak banyak membantu sebenarnya, Cuma untuk kesenangan aja, Sehingga kita jadi familiar lah, Untuk deras itu. Udah beli... Udah beli... Bentar, Bentar mohon bantuannya, Ini... Berapa ini? Mohon dimute dulu ya. Jadi gak terlalu ini ada splatteran dari luar cukup bukan. saya lihat ada Kang Anas Ritwan di forum ini nah beliau kan produsen perahu karet, nah mungkin bisa jadi pembicaraan dikasih kesempatan untuk pengetahuan kita mengenai tingkat keamalan perahu karet dan sebagainya Pak Anjan, itu nanti ada sesinya terus ini sudah masih sinar Mas Jati dulu menjelaskan tentang sejarah sampai tadi gladian itu sekarang mungkin lanjutannya adalah di era 80-an mungkin ya oke silahkan Mas Jati boleh gak nih bertanya sinar iya iya silahkan, silahkan Mas Iwan dan saya ketemu sinar, waktu itu saya baru pulang dari Kalimantan, maafkan juga ya iya betul yang dia bilang itu, apa yang kita lihat di Citarung itu ya, itu juga ada apa-apa ya iya betul kemudian kita lihat di, pertama yang pasti mau buat kita terpesona itu yang namanya Riang Udang itu betul nah, jadi berapa kilometer dari, dari Long Bagun ya di hulunya Long Bagun dan itu di hilir Ria, Riang Udang itu itu selalu banyak kumpulan, tidak ada orang-orang korban di situ makankan di situ dan saya kebalik ke situ oh ya jadi pertama kali saya lihat tiap udang itu, wah saya terpotoran yang paling hebat diundang udang saya lihat di edap gua ya yang panjang dan orang sana, orang Dayak itu kan mereka lewat sana kan pakai perahu, pakai mesin panggut nah sebelum lewat, dia minum dulu arak tapi setegang pabuk karena kalau dia tidak minum, dia campur seberani dia minum arak sehingga mereka berani main di antara batu-batu itu ya kita yang menumpang, yang keseram jadi itu sudah akhirnya mereka lah jadi sebelum lewat dia minum dulu tuak, di sana tuak kan namanya gitu Bang Iwan memang, memang, memang beda kali yang kayak alami Jirai gitu memang akal, mebo, sungai bumi betul dan di Kalkau, sungai Busang nah itu lebih serem lagi Kang Iwan itu mudah-mudahan luar biasa riapnya dan memang salah satu lagi riapnya menuju ke Lengnawan nah itu Norman yang pernah ke sana dulu karena waktu itu saya tidak bisa saya suruh Norman teman-teman kita dari orang Amerika ini jadi mereka tuh semua sudah diikutin semua riap di Kalimantan nah itu, namanya itu yang riap di sana itu dia kayak berkabun gitu, karena uap daripada ini air itu dan memang itu tidak ada yang berani lewat di situ riap apun gak? iya riap apun apun itu kan embun dan kabun terima kasih